Malah kita melarang anak-anak kita Jangan gunakan Kita khawatir Kita khawatir apa? Kita khawatir tergeser, pasti itu sebenarnya Kenapa? Karena kecedasan buatan ini mampu Membuat seseorang mengetahui everything Iya gak? Itu yang pernah kita dengar kan? Tentang kecedasan buatan Sekarang kita akan mulai dari mana Awalnya kecedasan buatan ini Baik, gini Jadi kita mulai dari Era 5.0 Pasti pernah dengar ya Bapak Ibu Dimana saat ini kita itu memasuki Era 5.0 Bukan saat ini tapi sudah sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu Kita itu berada di era 5.0 Disebut sebagai era society Dimana ini ada kelanjutan Dari era 4.0 Atau 4.0 Yaitu era Industry Apa ciri-cirinya kalau 4.0 itu Bapak Ibu masih ingat kan? Apa? Kalau 4.0 itu Tentang perkembangan teknologi Lalu bagaimana kalau era 5.0 tentang society ini? Nah tidak jauh beda sebenarnya Tapi dia lebih ke depan Disini adalah tentang kolaborasi dan penyelarasan Kolaborasi dan penyelarasan apa? Yaitu teknologi dengan manusia Salah satu contoh teknologi itu apa? Ya artificial intelligence itu lah Nah makanya disini Kita harus berkolaborasi Kita tidak bisa Mengabaikan tentang perkembangan zaman Bahwa memang sekarang kita berada Atau hidup di zaman serba canggih Di zaman teknologi Jadi kita tidak bisa mengajarkan anak kita Seperti zaman dulu Seperti zaman waktu Ketika belum ada handphone misalnya Ya tidak Bapak Ibu? Bisa tidak kita hidup tanpa teknologi sekarang? Bisa tidak kira-kira? Bisa tapi mungkin sulit ya Salah satu contoh kecil misalnya nih Ibu-ibu di rumah kan kalau masak Masih tidak yang pakai tumpu Apalagi harus ngantar anak sekolah Ya kan? Ke sekolah mau ngajar Sempat tidak kira-kira masak pakai tumpu Pasti Banyak kan disini pakai magic Magic comb Magic comb itu teknologi bukan? Teknologi Atau contoh lain misalnya Kalau sekarang ini Bapak Ibu kalau selalu milih Lebih milih ketinggalan dompet Apakah ketinggalan HP? Ketinggalan dompet betul Pak Sama seperti saya Saya jarang sekali bawa dompet itu Kalau dulu kan kita mau pergi Mana dompet? Mana dompet? Mana dompet? Kenapa? Karena dalam dompet ada uang Ada KTP Ada SIM Ada ATM Ya kan? Tapi kalau sekarang enggak perlu lagi Kenapa? Cukup bawa HP saja Di HP itu Pakai HP kita bisa ambil uang Ya kan? Kalau misalnya Perlu KTP Kita punya Di HP kita Skenang SIM Tunjukkan SIM-nya ada Ya enggak? Jadi itu sebabnya Tadi kenapa saya katakan Impulsi bawa Hidup tanpa teknologi Saat ini Sehingga Sangat penting kita sebagai pendidik Sebagai guru Yang mau Tidak mau Harus menyelaraskan diri Ya enggak? Harus mau berkolaborasi Harus mau Menempa diri Belajar lagi Tentang perkembangan zaman Yang disebut sebagai Artificial Intelligence Tadi itu Salah satu Jenis teknologi Lalu apa sebenarnya Tujuan dari Lemak teknologi Yaitu untuk Memudahkan manusia Menyelesaikan Segala tantangan Dalam segala aspek Kehidupan Jadi itu sebenarnya Poin dari Era 5.0 Atau society itu Sehingga kenapa Bermunculan Banyak sekali Kecerdasan Buatan Di dunia ini Bahkan kalau kita tahu Itu kan ada ya Robot yang bisa Nyapu Robot yang bisa Ambilkan minum Ya dengan Dengan satu tujuan tadi Untuk memudahkan Tantangan kehidupan manusia Dalam segala aspek kehidupan Dalam segala lini kehidupan Salah satunya Yaitu pendidikan Lini kehidupan Ya kan Bapak Ibu ya Semuanya Salah satu lini kehidupan Yang harus Yang tidak bisa Tertelakan Dari teknologi ini Adalah pendidikan Nah kemudian Berikutnya lagi Ini teori ya Apa sih sebenarnya AI itu Atau Kecerdasan Buatan Itu sebuah program Komputer Yang dirancang Agar mampu Menyelesaikan Tugas Sebaik Yang dilakukan Oleh manusia Itu kan Kakak Jadi memang Benar Teknologi itu Dibuat Untuk Bisa Ber Dibuat Boat Bisa